Halo semuanya, selamat pagi. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran Bahasa Indonesia hari ini? Di pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar menulis kalimat perintah. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu kalimat perintah, yaitu kalimat yang isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sebelum kita menulis kalimat perintah, kita perlu mengingat kembali ciri-ciri kalimat perintah. Yaitu, yang pertama isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu ciri yang kedua yaitu kalimat perintah biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat atau menulis kalimat perintah berdasarkan gambar-gambar yang ada di sini. Nah, kalau kita melihat di gambar ini ada seorang ibu yang sedang berbicara dengan anaknya. Nah, kira-kira menurut kalian kalimat perintah seperti apa yang sesuai dengan gambar ini? Nah, sebelum kita menulis kalimat perintah, kita harus mengingat kembali bahwa di dalam kalimat perintah ada sesuatu hal yang harus dilakukan. Nah, dari gambar ini kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh anak ini? Nah, kita dapat membuat kalimat perintah seperti ini. Mira, jangan membungkuk saat membaca. Nah, kita bisa melihat jadi di gambar ini ada seorang anak yang sedang membaca. Lalu ibunya mengatakan jangan membungkuk saat membaca. Jadi di sini hal yang harus dilakukan adalah jangan membungkuk atau tidak membungkuk. Kemudian di sini juga kita dapat menemukan tanda seru di akhir kalimat. Nah, sekarang kita mau melihat gambar yang kedua. Ada seorang anak yang sedang belajar. Nah, di sini ibunya juga memberikan satu kalimat perintah. Contohnya, Andi, rapikan kembali bukumu setelah belajar ya. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah yang dapat disampaikan oleh ibu ini ketika Andi sedang belajar. Nah, lalu di gambar selanjutnya ada seorang ibu bersama dengan anaknya. Nah, apa yang mereka lakukan? Wah, ternyata anak kecil ini sedang mencuci tangan. Jadi, kalimat perintahnya bisa menjadi, Ayu, cucilah tanganmu sebelum makan. Jadi, hal yang harus dilakukan adalah mencuci tangan. Lalu di sini di akhir kalimat juga menggunakan tanda seru. Lalu ada contoh yang keempat. Ada seorang anak yang sedang membaca bersama ibunya. Nah, kita dapat membuat kalimat perintah. Ayo, bacalah dengan nyaring teks bacaan ini. Jadi, anak kecil ini diminta untuk membaca dengan nyaring teks bacaan. Dan perhatikan bahwa di akhir kalimat perintah harus menggunakan tanda seru. Nah, sekarang gambar yang terakhir. Nah, di sini ada seorang anak kecil yang sedang membersihkan papan tulis. Nah, kita dapat membuat kalimat perintah. Misalnya, Adit, bersihkanlah papan tulis itu sekarang. Nah, di sini ada kegiatan yang harus dilakukan yaitu membersihkan papan tulis. Dan jangan lupa menambahkan tanda seru di akhir kalimat. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini tentang menulis kalimat perintah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan jika kalian merasa terbantu dengan video pembelajaran ini, silakan di klik subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.